selamat menikmati beberapa real ya gitu Oke ini satu lagi eh joran apa ya tulisannya cuma 180 aja disini tanpa label tamer merek Oke langsung kita buka saja Hai merek apa sejuan ini kita buka saja ini juga salah satu request dari subscriber Manjengkoboy juga teman-teman ini dia ya ini dia curannya seperti ini nah sambung dua ya sambung dua ini adalah Ogawa Kapuas ya Ogawa Kapuas kita sambungkan dulu ya kita pasangkan dulu sambung dua sambung tengah atau middle joint media Ogawa Kapuas ya modelnya seperti ini Oke itu ya ini termasuk joran ultralight teman-teman ya termasuk tipe ultralight karena mempunyai language sebesar 2-4 LB saja ya sangat lentur jadi ya Ogawa Kapuas sangat lentur moderate ke slow ya teman-teman ya moderate ke slow ini sangat lentur 2-4 LB bahkan bisa dibilang kalau ul itu rata-rata 2-6 LB kalau ini 2-4 LB masih di bawah sedikit ada antara antara ul XL dan XUL ya di tengah-tengahnya 2-4 LB jarang-jarang sih kalau 2-4 sampai 4 LB Oke jadi ini untuk ultralight panjangnya 180 cm ya panjang 180 cm dan apa namanya bahannya yang atas ini adalah karbon solid yang atas kalau yang bawah hollow pastinya dan ini real seatnya seperti ini putaran atas dan mempunyai bat yang pendek lumayan pendek nih teman-teman jadi cocok bagi teman-teman yang apa suka mancing casting ya mancing casting dan nah apa namanya suka dengan bat yang nggak terlalu panjang yang pendek nah ini bisa bisa jadi alternatifnya nih seperti ini tuh cuman disini biasanya kalau sampai agak sampai siku ya ini di tengah-tengah gitu ini memang karakter bat yang pendek gitu kemudian apa ya ukuran teman-teman ukuran ini cuma satu ukuran saja yang 180 cm ya satu ukuran saja dan 2-4 LB kemudian warna juga seperti ini warna hitam dan disini ada seperti cok ya ini ya teman-teman ya ya bahannya seperti itu keras nih ya kemudian di sistem masih biasa ringgitnya ada berapa ringgit juga masih biasa belum Fuji ada berapa satu tapi ini model k-series ya ringgitnya seperti ini k-series ke depan dia satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh ringgit dengan panjang 180 cm standar saja ya teman-teman standarnya memang segitu dan ini ada hokeeper kecilnya sini ya jadi ini memang benar-benar bagi teman-teman suka mancing casting ini dia tuh kalau mau lihat actionnya seperti ini slow ya lebih ke slow moderate ke slow sangat tentu teman-teman depannya carbon solid dan harga harga ini mulai dari 165 ribu sampai ya 175 ribu banyak pesaingnya kalau kisaran harga segitu ya ada produk-produk dari apa namanya cordial gen apa namanya cordial Z generation kemudian generation Z ya kemudian ada Saitama Kurosaki kemudian dari Benke juga ada ya Elito Benke atau apa namanya terbaru itu Getsu ya ya Elito kemudian ada Getsu yang Benke gen2 nya dia pakai brand Getsu dan ada UL Maniac Getsu UL Maniac banyak ya banyak kalau kisaran harga-harga 175 ribu itu pesaingnya banyak kompetitornya banyak cuman ini yang jadi ciri khasnya bat pendek ini dia rata-rata harga-harga segitu kebanyakan dia job style dan agak panjang ini bat pendek dan dia full ya ini yang jadi ciri khas perbedaannya di sini teman-teman Ogawa Kapuas perbedaannya dengan para kompetitornya di di range harga 175 ribu masih di bawah 200 ribu gitu teman-teman ya oke kalau gitu lanjut kita timbang saja berapa beratnya ini juran UL tapi berbahan karbon solid ya 120 gram saja teman-teman ya ya lumayanlah ya nggak terlalu berat juga 120 gram saja Ogawa Kapuas Oke lanjut kita lihat penampakan lebih dekat lebih detailnya dari Ogawa Kapuas ikuti terus jangan kemana-mana oke ini dia penampakan lebih dekat lebih detail dari Ogawa Kapuas kita lihat penampakan bawahnya dulu ini dia bagi para pecinta bat pendek kita ukur saja dulu teman-teman berapa sih panjangnya ini ini dia sekitar 28 cm pendek memang ya kita langsung masuk ke bagian real sheet real sheet biasa putaran atas oke masuk ke bagian blank di sini ada hookkeeper dan ada Ogawa Kapuas ini kalau dilihat sedikit ini ada ada stiker ke ekstrap gitu ya dan ini 602 ul lain 2-4 lb 180 cm panjangnya kemudian masuk ke dalam ringgit tipe model k-series tapi belum puji tentunya dan ini lidahan resinnya lumayan rapi teman-teman dan ini hollow carbon bagian bawah dan langsung lanjut ke bagian atas ini adalah carbon solid ya carbon solid ini dia ringgitnya juga belum puji model k-series ya sampai atas Oke kita resin lumayan rapi ya kita hitung satu dua tiga empat lima enam dan tujuh ringgit yang belum puji tapi model k-series ini dia Ogawa Kapuas Oke teman-teman itu dia penampangan lebih dekat lebih detailnya dari Ogawa Kapuas lanjut ke kesimpulan saja Ogawa Kapuas ini sudah pasti joran ul ultralight bahkan masih di bawahnya 2-4 lb dan apa ya eh ciri khasnya yang jadi pembeda daripada kompetitornya adalah ini bat yang pendek dan dia full ya full bat dan pendek baik juga ukurannya ya nggak terlalu panjang kemudian eh yang lainnya sih sama aja sih carbon solid juga sama bahan ringgit juga sama sih para kompetitornya juga hampir sama ya yang yang membedakan adalah ini panjang batnya aja menjadi ciri khas bagi penyuka bat pendek gitu oke eh nanti bagi teman-teman yang apa namanya eh berminat link pembelian saja teman di kolom deskripsi di bawah selanjutnya disitu ada beberapa toko online dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga teman-teman pemancing lainnya yang lagi cara-cara joran ul murah ya dan penyuka bat pendek ini Ogawa Kapuas bisa jadi salah satu alternatifnya saya juga penasaran sih ngomong-ngomongnya enaknya gimana sih saya kan kebanyakan juga kalau main casting abadnya agak pandek panjang panjangan dikit ini kan pendek banget gitu sensasinya kayak gimana jadi penasaran juga pengen nyobain hehehe oke gitu ya teman-teman eh dukungan support eh masukkan komentar silahkan tulim tulis di kolom komen kita seleng-seleng aja seleng diskusi di seputaran dunia tackle baik itu road joran maupun real sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan pasti yang penting mancing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh